Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Lahargo Kembaren, SPKJ, psikiater dari Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Wabah pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak bukan hanya terhadap faktor fisik dan kesehatan kita, tetapi juga terhadap kondisi jiwa, mental, dan psikologis kita. Merasakan suatu perasaan yang cemas, sedih, stres, bingung, takut, dan marah adalah suatu perasaan yang normal, perasaan yang wajar dan alamiah di tengah menghadapi krisis yang seperti ini. Panca indera kita melihat ketika melihat, mendengar, dan menyaksikan suatu peristiwa krisis yang membahayakan, akan menyebabkan otak kita mengeluarkan suatu hormon yang kita sebut kortisol, dan itu akan menyebabkan suatu reaksi stres di dalam tubuh kita. Kadang-kadang kita merasakan jantung kita mungkin berdebar lebih kencang, nafas menjadi sesak, pencernaan menjadi terganggu, kepala menjadi berat, otot kita menjadi tegang, itu adalah merupakan reaksi stres yang wajar terjadi ketika kita menghadapi situasi krisis yang seperti ini. Apa yang mesti kita lakukan, kita coba berbicara dengan orang-orang yang kita kasihi di rumah, tetap melakukan kontak sosial, menyampaikan apa yang kita rasakan tersebut kepada mereka. Itu adalah merupakan suatu bentuk ventilasi yang menyebabkan kondisi perasaan kita akan menjadi lebih baik tentunya. Saat ini pemerintah menganjurkan agar kita di rumah saja. Selama kita tinggal di rumah, tetaplah kita menjaga pola hidup yang sehat, seperti makanan yang bergizi, tidur yang cukup, olahraga yang teratur. Karena dengan melakukan pola hidup sehat yang seperti itu, kita juga bisa menjaga kesehatan jiwa kita dengan baik. Jangan lupa juga untuk selalu melakukan kontak sosial dengan orang-orang yang kita kasihi di rumah. Dan juga bila memungkinkan kontak sosial dengan saudara, keluarga, dan relasi kita yang berada di luar dengan menggunakan berbagai media atau alat komunikasi. Kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa menyampaikan beberapa tips bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah dengan membatasi informasi yang berlebihan terhadap berita-berita yang mungkin belum diketahui kebenarannya. Karena kecemasan, kekhawatiran itu bisa muncul akibat terlalu banyaknya kita menonton, membaca, dan mendengarkan informasi yang berlebihan. Mengambil jarak sejenak dari informasi tersebut akan baik untuk kesehatan jiwa kita. Yang berikutnya yang juga bisa kita lakukan adalah memilah informasi yang kita dapatkan. Selalulah mendapatkan informasi yang akurat dari sumber yang terpercaya. Dan kita melakukan pencegahan, melakukan penanganan sesuai dengan yang dianjurkan. Dengan membaca sumber dari yang keliru, itu akan membuat kita menjadi lebih cemas, lebih khawatir, dan memungkinkan untuk memunculkan masalah kesehatan jiwa. Kemudian, kita juga perlu mengatasi berbagai kondisi perasaan yang tidak nyaman saat ini dilakukan dengan melakukan hal-hal yang positif. Hindarilah merokok, hindari minum alkohol atau narkoba untuk mengatasi perasaan tidak nyaman, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Apabila memang kita merasakan stres, perasaan yang tidak enak, segeralah berkonsultasi ke profesional kesehatan jiwa, seperti psikiater, perawat jiwa, psikolog, konselor, dokter. Semuanya itu akan dapat membantu kita untuk mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat tentunya. Bapak, Ibu sekalian dan saudara sekalian yang saya hormati dan cintai, kita juga perlu mengatasi berbagai emosi yang kita rasakan saat ini dengan menggunakan berbagai keterampilan yang bisa kita lakukan. Contohnya dengan melakukan relaksasi. Relaksasi dengan menarik nafas dalam atau ada teknik yang kita sebut progressive muscle relaxation dan juga mindfulness. Berbagai keterampilan-keterampilan mengatasi emosi bisa kita gunakan di waktu yang sekarang ini. Itu akan membuat perasaan tidak nyaman yang kita rasakan ini akan kembali membaik dan kesehatan jiwa kita bisa terjaga dengan baik. Bapak, Ibu sekalian dan dokter sekalian dan para saudara sekalian yang saya hormati, saat ini Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa juga telah menyiapkan suatu alat swap periksa secara online. Swap periksa secara online ini bisa Bapak, Ibu dan saudara sekalian akses itu di website kami di www.pdskji.org. Di swap periksa online ini, kita dapat memeriksa seperti apa kondisi kesehatan jiwa kita. Apakah kita mengalami suatu depresi, suatu cemas, ataupun suatu trauma psikologis. Karena saat ini kita perlu mengetahui kondisi kesehatan jiwa kita dan juga kesehatan jiwa anak dan remaja kita. Di tengah keadaan pandemi COVID-19 ini, kesehatan jiwa anak dan remaja juga perlu mendapat perhatian. Selalu lah hadir dengan kesungguhan hati untuk anak-anak. Berikan anak-anak kesempatan untuk terhubung dengan teman-teman dan keluarganya. Informasi yang tepat, yang sesuai, dan kepastian kebenarannya terjamin itu yang perlu disampaikan untuk mereka. Ciptakan situasi yang aman dan ajak anak untuk bisa melakukan suatu aktivitas kegiatan yang produktif. Menjaga kesehatan orang tua dan anak juga penting. Dan apabila kita menemukan bahwa ada suatu perubahan pada anak dan remaja kita, jangan ragu-ragu untuk minta pertolongan tenaga profesional kesehatan jiwa bila dibutuhkan. Seperti saya sampaikan tadi, untuk mengetahui kondisi masalah psikologis yang sedang kita alami, kita memiliki alat swap periksa secara online untuk mengetahui kondisi cemas, depresi, dan trauma psikologis. Saat ini kita dapat melihat di website kami di www.pdskji.org ini adalah datanya. Bahwa ada 1522 orang yang sudah melakukan pemeriksaan masalah psikologis ini dan ternyata didapatkan ada 64,3% yang mengalami gangguan cemas dan depresi. Gejala-gejalanya antara lain adalah rasa takut khawatir yang berlebihan, merasa tidak bisa untuk rileks dan nyaman, adanya gangguan tidur, kewaspadaan yang berlebihan, kemudian juga kita bisa menemukan adanya gangguan stres pasca trauma psikologis. Nah, dari hasil swap periksa yang kami dapatkan, ada 80% yang mengatakan bahwa saya mengalami suatu trauma psikologis terkait dengan kondisi ini. Dan gejalanya adalah merasa jauh dan tidak terhubung dengan orang lain, merasa terus-menerus waspada dan berjaga-jaga. Inilah yang kami dapatkan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa. Untuk itu, kami dari Perhimpunan berusaha untuk selalu memberikan dukungan psikososial kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini ada seribu psikiater yang tersebar di seluruh Indonesia yang siap untuk melakukan pendampingan psikososial. Kami juga membuka pendampingan psikososial secara online melalui Instagram kami di app PDSKJI underscore Indonesia. Demikian juga, kami juga membuka konsultasi secara gratis di aplikasi dari Kementerian Kesehatan, yaitu Sehatpedia. Semua ini bisa diakses dengan mudah oleh Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sehingga kita tetap bisa berkonsultasi dengan baik kepada profesional dan apa yang kita rasakan saat ini, itu semua mudah-mudahan bisa segera berlaru. Kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jangan ragu-ragu berkonsultasi ke profesionalnya apabila dibutuhkan. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam Sehat Jiwa. Terima kasih.